Sementara itu, Kepala Operasi Air Batam Hilir, Jeffrey, mengatakan pihaknya segera memindahkan water tanki ke Perumahan Bukit Raya agar bisa membantu suplai air untuk sementara di wilayah itu. Pihak SPAM BAB Batam berusaha menangguh lagi masalah penyaluran air yang bermasalah beberapa hari ini seperti di Perumahan Bukit Raya. Menurut Kepala Operasi Air Batam Hilir, Jeffrey, pihaknya segera mengevaluasi sistem pengaturan suplai air agar penyaluran air bisa menjadi lebih baik pada kondisi darurat seperti sekarang. Mohon maaf Ibu, Bapak atas kesulitan yang dihadapi. Pada intinya adalah sesuai kesepakatan kepada hari ini, kami akan memindahkan water tanki dari area lain ke Perumahan Bukit Raya. Kemudian yang kedua adalah kami akan mengevaluasi sistem pengaturan suplai sehingga diharapkan ada kontinuitas suplai yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin itu. Jadi mohon dikin, setelah ini saya akan segera berkoordinasi untuk kondisi darurat tanki sehingga diharapkan mudah-mudahan hari ini bisa dapat. Diketahui air mati total di Perumahan Bukit Raya sudah terjadi pada 27 Juli lalu. Akibatnya ada sekitar 650 kepala keluarga di Perumahan ini yang kesulitan akan memenuhi kebutuhan air bersih mereka. Demikian Bangun Selenra melaporkan dari Batam.